Nama putra sulung Presiden Jokowi menjadi bahan pembicaraan akhir-akhir ini. Rumor Gibran akan keluar dari PDIP dan bergabung ke Golkar langsung ditolak dengan tegas oleh Gibran. Apakah DPP juga akan mengonfirmasi isu Gibran yang keluar dari PDIP dan akan pindah ke Golkar? Siapa yang bilang keluar? Isu yang berkembang demikian, apakah itu juga akan dikonfirmasi ke Gibran, Mas Jarod? Ya enggak lah, nanti bicara aja, santai-santai saja kan, terkait dengan berbagai macam perkembangan yang ada gitu kan. Supaya apa ya, kita ini kan satu keluarga besar, jadi komunikasi jalan terus gitu ya. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniago di channel TV Jurnal. Telak, jawaban Gibran bantah isu pindah ke Golkar. Prabowo dan Golkar gigit jari, tampar telak relawan banyak bacot. Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka makin menguadi bursa kandidat bakal Cawapres Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK atas usia minimal Cawapres-Cawapres. Selain itu, muncul pula ia dikabarkan bakal berpindah ke Partai Golkar untuk maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, putra sulung Presiden RI Jokowi Toto alias Jokowi itu sampai saat ini masih berstatus kader BDIP yang mengusung ex-gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Gibran enggan menanggapi saat dikonfirmasi mengenai kabar kepindahannya ke Partai Beringin tersebut, kata Gibran. Siapa yang bilang? Ia pun meminta agar awak media menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada pihak lain yang membuat isu tersebut. Ia mengakui sampai saat ini masih intens menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk para petinggi Partai Golkar. Namun, Gibran mengklaim tak pernah membicarakan mengenai kemungkinan bergabung dengan Partai Golkar. Gibran pun menegaskan sampai saat ini ia masih menjadi anggota dan kader BDIP. Gibran memang santer dikabarkan akan berpindah ke Partai Golkar setelah MK mengabulkan sebagian gugatan pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum syarat Capres-Cawapres yang tadinya berusia minimal 40 tahun diubah menjadi minimal 40 tahun atau pernah atau sedang berpengalaman menjadi kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Dengan putusan tersebut, peluang Gibran maju mendampingi Prabowo di Bilpres 2024 makin terbuka lebar. Namun melihat respon Gibran tersebut tentu membatah isu menjadi Cawapres Prabowo dan juga bergabung dengan Partai Golkar. Lagian, jika dilihat dari hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Gibran sebagai calon wakil presiden tergolong sedang. Indikator politik pernah merilis hasil survei yang dilakukan sepanjang 25 Agustus sampai 3 September dalam kategori elektabilitas Cawapres Simulasi 19 Nama, Gibran berada di urutan kelima. Sedangkan elektabilitas bakal calon presiden Prabowo Subianto dinilai menurun jika dipasangkan dengan Gibran Raka Buming Raka dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa. Direktur riset IPN Wahyu Sanjaya menjelaskan Prabowo Subianto selalu memuncaki elektabilitas tertinggi dibandingkan Gajar Pranowo dan Anies Baswedan. Namun, jika dipadukan dengan pasangan yang ada seperti Prabowo Gibran, maka minat responden dalam memilih justru menurun dibandingkan jika disandingkan dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa atau Menteri BUMN, Erik Thohir. Dimana mayoritas responden atau sebanyak 67,7% tidak mendukung dan sangat tidak mendukung jika Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai pasangan. Bahkan, dalam survei yang dilakukan politracking Indonesia periode 3-9 September 2023, dalam simulasi 11 nama kandidat calon wakil presiden, elektabilitas Gibran sebesar 7,3% dan berada di urutan ke-6. Jadi, memang tidak pantas jika saat ini Gibran menjadi jawab pres. Selain itu, bukan tipikal Gibran sebagai seorang yang berkhianat, keluar dari BDIB dan merapat ke Golkar. Inilah yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mengapa Gerindra dan Prabowo sangat ngebet ingin Gibran bergabung dan mendukung Gibran? Partai Gerindra dan Prabowo memang butuh simbol kuat untuk meraup suara pendukung Jokowi. Setelah menamakan koalisi seperti Kabinet Jokowi, Gerindra ingin mengklaim dukungan terah Jokowi. Jalan itu ditempuh untuk mencoba menjadikan Gibran sebagai jawab pres. Faktor simbol Jokowi mampu mengalahkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Secara rasional, Gibran belum cukup pengalaman di politik untuk mendapat tiket sebagai RI2. Gibran memang baru di dunia politik, tetapi cukup menjanjikan untuk mendongkrak suara. Dari berbagai simulasi lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran selalu menang mengalahkan pasangan lainnya. Faktor-faktor inilah yang membuat Gerindra Prabowo begitu semangat menjadikan Gibran cawa pres. Padahal ada tokoh lain yang lebih senior, cukup umur, dan punya pengalaman jadi pemimpin. Tapi sepertinya itu akan percuma, Gibran tidak akan kemana-mana, dan setia kepada PDIP dan Ganjar. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Soal isu gelaran pemilu 2024 ini tentu satu hal yang bikin membuat telinga ini membuka lebar-lebar, yaitu soal pendamping dari Capres Ganjar, Ranowo. Banyak tanda yang mengarah pada satu nama, yaitu Mahfud MD. Apakah PDIP benar-benar akan mengusung Mahfud MD? Nah hari ini, hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah, dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Nama Mahfud MD dan Ridon Kamil, dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka, dengar-dengar sudah ada di kantong Bu Megawati. Inilah kelebihan PDI Perjuangan. Ketika partai lain masih sibuk memposisikan diri mereka, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang stabil, yang sebenarnya secara nyata gak perlu berkoalisi dengan siapapun untuk bisa mencalonkan presiden. Sehingga mereka lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan diri di dalam kompetisi. Bisa jadi, itu sebuah sinyal bahwa Ganjar nyaman bekerjasama dengan Mahfud MD. Muncul beberapa nama pendamping Pak Ganjar untuk jadi cawapres. Nama-nama keren, figur-figur keren seperti Pak Mahfud MD lagi banyak dibahas. Ya, wajar. Beliau ini tokoh senior yang berani dan relatif bersih dan juga jujur. Berani. Nah, itu penting tuh. Pak Mahfud ini memang teruji menjalankan peran di Kabinet Pak Jokowi. Dia menjalankan peran terbaiknya sebagai Menkopol Hukam dan juga Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. TPPU. Salah satu pidana yang serem banget. Karena siapapun yang terkena kasus TPPU atau pasal TPPU ini bakal diterusuri semua uangnya. Meski sebenarnya kita nggak perlu khawatir sama sekali ya. Karena sangat jelas Pak Ganjar selalu dikelilingi oleh bakal-bakal calon wakil presiden yang sangat berkualitas ya. Ya tadi seperti saya sampaikan, seperti sosok Mahfud MD, Kang Emil dan juga Pak Bas ini udah nggak perlu diragukan lagi kapasitasnya. Jadi kita tonton saja siapa di antara ketiga ini mungkin atau ada figur lain kita nggak tahu yang akan diputuskan oleh para ketua umur partai. Ya karena menurut saya mereka sudah punya segudang rekam jejak yang bisa kita lihat. Dan hasil kerjanya nyata dan sangat terlihat nih ketiga orang bakal calon wakil presiden yang mengemuka minimal di tataran para netizen. Kita tadi udah ngomongin bakal capres dan peluang-peluang para pendamping Pak Ganjar di 2024. Tapi dari tadi kok nggak ada satupun yang bawa-bawa amis politik transaksionalnya gitu ya. Atau politik jual beli kursi gitu kayak di sebelah gitu ya. Kayaknya nih ngalir aja nih tiga orang nih kita nggak tahu nih siapa. Halo kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel TV Jurnal. Ramalan Denny Siregar terbukti benar. Mahfud MD resmi cawa pres Ganjar auto menang putaran pertama. Koalisi BDIP memastikan hari ini akan mengumumkan bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pengumuman itu akan dilakukan setelah mendapatkan instruksi langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Instruksi ini didapat saat Hasto dan elit BDIP kemarin berkunjung ke kediaman Megawati di Jalan Tauko Umar, Menteng, Jakarta Busat. Dalam pertemuan itu, para pemimpin BDIP melaporkan kepada Megawati soal dinamika politik terkini, khususnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang batas usia capres-cawa pres menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Setelah mendapat laporan itu dan melihat dinamika politik nasional, Hasto menyebut Megawati kemudian memutuskan pengumuman bakal cawa pres pendamping Ganjar akan diumumkan pada Rabu 18 Oktober 2023.